Intro Sebelumnya, sedikit membahas mengenai tipe data Jadi, terdapat beberapa tipe data dalam bahasa pemrograman Yaitu, tipe data integer, real, karakter, dan tipe data boolean Dan kita akan membahas tipe data integer lebih lanjut Apakah teman-teman tahu apa itu tipe data integer? Tipe data integer adalah tipe data yang digunakan untuk menyimpan atau menampung suatu nilai bilangan bulat Pada tipe data integer, nilai bilangan bulat yang disimpan dapat bernilai bilangan bulat positif maupun bilangan bulat negatif Selanjutnya, nilai dan representasi tipe data integer Nilai sebuah data dari tipe data integer adalah nilai bilangan bulat seperti dalam matematika Representasi data ini merupakan cara bagaimana nilainya disimpan di dalam memori komputer Tipe data integer terbagi menjadi dua buah kategori Baik itu bertanda ataupun tidak bertanda Bilangan bulat bertanda mampu merepresentasikan nilai bilangan bulat negatif Sementara, bilangan bulat tak bertanda hanya mampu merepresentasikan bilangan bulat positif Selanjutnya yaitu jenis-jenis integer dalam bahasa pemrograman Disini kita menggunakan dua bahasa pemrograman sebagai contoh Yaitu bahasa C dan bahasa pascal Dengan nama dan jangkauan data yang berbeda-beda pada setiap bahasa pemrogramannya Yang pertama, pada bahasa C Berikut tabel yang merangkum jenis ukuran memori dan jangkauan setiap tipe data integer dalam bahasa C Selanjutnya, berikut tabel yang mencakup setiap tipe data yang telah diset menjadi unsigned integer pada bahasa C Tipe data unsigned integer atau tidak bertanda merupakan tipe data yang tidak bisa menampung bilangan negatif Namun jatuh untuk bilangan negatif akan dialihkan kepada bilangan positif sehingga jangkauannya menjadi dua kali lipat Yang kedua, pada bahasa pascal Berikut tabel yang merangkum tipe, jangkauan, dan kapasitas memori setiap data integer dalam bahasa pascal Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!